hai 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 teman-teman semua jumpa kembali bersama saya arga dibantu di video tutorial 3d blender nah kali ini kita akan belajar menggunakan environment texture atau biasa disebut HDRI file nah kalian bisa downloadnya di hdriheaven.com tulisannya seperti ini kita langsung aja masuk ke hdris disini kita klik pada bagian atas lalu kita akan menemukan banyak pilihan kita pilih aja salah salah satu saya akan memilih yang indoor ini atau service kita klik aja nah lalu kita akan menemukan beberapa pilihan ada 1k 2k dan 4k pilih sesuai kebutuhan kalian saya akan menonalkannya untuk ukuran 4k oke setelah kita menonalkannya tadi kita masuk aja ke software 3d blender lalu kita masuk ke word icon seperti gambar dunia ini kita klik nah lalu pada bagian color kita klik aja di sini nah maka kita akan menemukan pilihan environment texture disini kita pilih lalu kita open di mana tadi kita menyimpannya saya tadi menyimpan ya auto-service yang ukuran 4k open image aja lalu jika sudah kita menekan tombol Z lalu kita masuk ke render nah maka otomatis environment texture kita sudah berubah menjadi gambar hdri yang sudah kita download tadi dan kita masukkan ke dalam background pada world lalu kita klik aja material yang kita punya lalu kita beli tekstur kita kasih metallic yang agak tinggi lalu roughness nya kita kurangi di sini terlihat pantulan dari environment texture yang sudah kita gunakan nah demikianlah tutorial singkat dari saya mengenai dasar menggunakan environment texture nah pada video berikutnya kita akan coba belajar bagaimana cara membuat material kaca di render ev blender 2.9 oke terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat dan like jika kalian suka dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan terima kasih selamat menikmati